Saudara Partai Golkar telah menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang bertugas mempersiapkan Munas untuk menunjuk Ketua Umum Definitif Partai Golkar. Gonjang-ganjing di Partai Golkar disorot sejumlah pihak terjadi karena adanya intervensi dan tendensi pada partai politik yang tersandra kasus hukum. Agus Gumiwang Kartasasmita resmi jadi nahkoda sementara Partai Golkar setelah partai berloga beringin itu ditinggal mantan Ketua Umumnya Erlangka Hartarto. Nama Agus Gumiwang keluar setelah DPP Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar Selasa Malam. Sebagai pelaksana tugas, Agus menyebut dirinya bertugas untuk mempersiapkan Munas Partai yang salah satu agendanya adalah menentukan Ketua Umum Definitif baru Partai Golkar. Secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke sebelas Partai Golkar. Perpindahan Komando Partai Golkar di komentari Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menyebut, PDIP prihatin dengan pengunduran diri Erlangka. Hasto bilang, toko parpol saat ini berada di bawah tekanan sejak sebelum Pilpres 2024. Menurut Hasto, partai politik harus kuat dalam menghadapi intervensi dari pihak-pihak tertentu melalui proses hukum. Sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, ketika sebelum Pilpres itu berlangsung. Bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi. Yang dialami wali kota kami, Ibu Ita misalnya, itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap. Maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Soal intervensi juga disebut-sebut oleh aktivis yang tergabung dalam forum 98 Melawan. Menurut forum 98 Melawan, salah satu kasus intervensi pemerintah terhadap parpol, terlihat dalam kasus mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Forum 98 Melawan menduga Erlangga diminta mundur karena keputusan politiknya yang berseberangan dengan Jokowi. Salah satunya di Pilkada Serentak. Di awal tahun ini, sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Erlangga tidak mendukung pilihan presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada Serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Dugan intervensi terhadap Partai Golkar muncul setelah Erlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi, ekspor minyak sawit mentah di Kejaksan Agung. Soal ini Kejagung menyebut memproses kasus hukum tanpa tekanan dan tendensi politik. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Tak hanya dugaan intervensi lewat kasus hukum, tudingan intervensi atau cawe-cawe juga dialamatkan pada Presiden Jokowi Dodong. Namun Jokowi membantah. Jokowi bilang, dirinya tak terlibat dan tak cawe-cawe dengan mundurnya Erlangga. Menurut Jokowi, ia tak mau mencampuri urusan Golkar, karena Golkar punya mekanisme organisasi tersendiri. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Tidak bisa. Tidak ada. Tapi posisi Jokowi Dodong sebagai RI1 diakini pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masih jadi faktor penentu, sosok ketua umum partai Golkar. Siapa yang direstui Presiden adalah yang akan jadi ketua umum Golkar selanjutnya. Yang kedua itu, yang paling penting bagi saya adalah restu RI1. Ini restu RI1 diakui atau tidak, suka tidak suka itu ada. Siapapun ketua umumnya pasti itu akan mendekat kepada, meminta restu kepada RI1, siapapun Presidennya gitu. Yang ketiga ini uang. Karena bagaimanapun di semua partai ya ketika munas ya agak mahal gitu. Harga DPD-DPD itu. Nah oleh itu saya melihat dari tiga faktor ini, kenapa selalu ada dalam pemilihan? Karena tadi ketika meminta restu izin kepada Presiden, nah ini selalu akan dekat, selalu akan berdampingan dengan kekuasaan. Ya siapa yang tadi ya direstui oleh Presiden, direstui oleh pemerintah, dialah yang akan menjadi ketua umum. Jadi saya melihatnya seperti ini analisa yang objektif yang bisa saya sampaikan. Tentu saya sayang kepada partai Golkar, partai besar, ya tentu pilihan di pemerintahan mungkin pilihan yang terbaik. 20 Agustus mendatang. Golkar akan menggelar Rapimnas dan Bunas untuk memilih ketua umum. Walau kini menjabat sebagai PLT, Agus Gumiwang disebut-sebut tak akan maju sebagai calon ketua umum di sisi lain nama Bahlil Lahadalia, digadang-gadang jadi calon ketua umum baru menggantikan Erlangka. Golkar butuh sosok ketua umum definitif untuk menghadapi berbagai agenda politik termasuk pilkada serentak. Nah koda baru Golkar juga akan memastikan arah politik partai beringin di pemerintahan mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sari kata Retik. Terima kasih.